Dilansir dari laman Liputan6.com 3 April 2020 Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara, Agus Wandi menyebutkan Jumlah kasus orang yang terkonfirmasi positif bertambah 2, kini total pasien positif menjadi 8 orang Pasien positif corona di Kalimantan Utara tersebar di 3 daerah, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan Jumlah tersebut bertambah dari hari sebelumnya sebanyak 6 kasus positif COVID-19 2 pasien pertama di Tarakan dan Bulungan, 4 di Kabupaten Nunukan Terbaru yang diperoleh petugas dari hasil pemeriksaan sampel di Balitbangkes, Surabaya Ada tambahan 2 pasien positif COVID-19 Kami laporkan pada hari ini Jumat berdasarkan sampel yang dikirimkan ke Balitbangkes Kasus jenazah yang meninggal pada 1 April 2020 kemarin Hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19 Ungkap Agus, Jumat 3 April 2020 Sementara 1 pasien tambahan kasus positif berjenis kelamin laki-laki dan berusia 20 tahun Saat ini sedang dirawat di ruang isolasi di ruang rumah sakit umum daerah Tanjung Selor Untuk kasus PDP, kata Agus, ada 10 pasien diantaranya 5 di rumah sakit umum daerah Tarakan Dan 4 orang yang ada di rumah sakit umum daerah Tanjung Selor, Bulungan Satu pasien lagi berada di rumah sakit umum daerah Nunukan Saat ini jumlah kasus terkait virus corona yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Utara Yang berstatus ODP berjumlah 304 orang 93 di Tarakan, 26 orang di Bulungan, 76 orang di Nunukan, 65 orang di Malinau, dan 45 orang di Tanah Tidung Demikian informasi terkait positif COVID-19 dari Provinsi Kalimantan Utara